setelah Hagi-Wagi bangkit kembali PB pun menyuruh Ben untuk membuat eksperimen meraci formula penawarnya sementara dia sendiri akan menahan Hagi-Wagi disana tapi Hagi-Wagi yang korup yang melihat itu main curang dia malah membuka tabung dan mengeluarkan Mommy Long Lake nih PB yang melihat itu pun jadi kaget lalu kemudian Mommy Long Lake mencoba untuk mehempaskan PB dengan menjulurkan tangannya tapi PB yang melihat itu langsung loncat dan menghempaskan tangan Mommy Long Lake gak lama setelahnya Hagi-Wagi datang mendekat ke arah PB dan lagi-lagi dengan mudahnya PB membuat Hagi-Wagi terjatuh saat itu juga di sisi lain Ben yang masih berkonsentrasi mencampurkan formula-formula yang ada di tangannya meskipun dengan khawatir melihat PB dan Poppy Playtime korup yang lagi adu mekanik disana tapi dia harus tetap fokus untuk membuat ramuannya di sisi lain belum merasa cukup kuat Mommy Long Lake dan Hagi-Wagi mengeluarkan Banzo Bunny kali ini Banzo Bunny yang korup agak berbeda nih gengs kalau biasanya dia menggunakan simbol tapi kali ini dia menggunakan gergejoy bukan cuma itu Mommy Long Lake ternyata dapat memperbaiki tangannya dan begitu juga Hagi-Wagi yang malah menghilangkan pedang ke dalam tubuhnya dengan hal itu PB jadi khawatir kalau dia gak bisa mengalahkan semua monster korup itu dan pas banget nih di saat bersamaan Ben berhasil membuat formulanya dan buru-burulah mereka masuk pergi lewat portal dimensi akhirnya sampailah mereka di suatu tempat tapi PB aneh soalnya dia mengira akan pergi ke tempat FNAF mendengar hal itu Ben bilang kalau portal gun yang dia punya udah menentukan sendiri keberadaan kegelapan dan udah pasti karena ada kegelapan lah mereka ada di tempat itu dan bener aja gak lama muncul disana orange blue dan green korup PB dan Ben yang melihat itu pun kaget tapi ditambah kagetnya lagi karena tiba-tiba atapnya bergetar dan muncul disana player korup player yang datang sambil menatap Ben dan PB dia bilang hayo mau kemana kalian percuma kalian lari dariku aku dapat dengan mudah menemukan kalian sekarang kesempatan kalian berdua mau bergabung atau enggak denganku mendengar hal itu Ben dan PB langsung menjawabnya kalau mereka gak akan pernah mau bergabung dengan kegelapan sampai kapanpun mereka akan terus melawan kegelapan mendengar hal itu player korup marah dia bilang dasar gak tau berterima kasih dikasih kekuatan kok malah menolaknya lalu PB dan Ben yang balik marah jawab dan bilang kalau dia melakukannya tak lain tak bukan hanya untuk membuat mereka menjadi bonekanya sambil mereka berdebat PB mengingatkan Ben untuk segera melemparkan formulanya ke arah player korup mendengar hal itu Ben pun segera melemparkannya dan yang terjadi player korup itu perlahan mulai merasakan efeknya dia dan kegelapan pun mulai berpisah kemudian tubuh player menciut dan melepaskan diri dari kegelapan setelah mendapatkan itu player pun merasa senang karena akhirnya dia bisa keluar dari kegelapan melihat hal itu Ben juga merasa senang karena eksperimennya udah berhasil membuat formula penawarnya tapi di sisi lain kegelapan itu marah lalu dia bilang kalian jangan merasa puas dulu meskipun kalian berhasil menarik player tapi itu semua gak berarti apa-apa buatku saat ini aku masih hidup dan aku masih kuat mendengar hal itu player marah lalu dia bilang kalau saat itu player gak akan segan-segan mengeluarkan seluruh kekuatannya saat itu juga dia pun akan mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melawan raja kegelapan sesaat lagi dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya dan melawan raja kegelapan dengan mic di tangannya kini player bersiap akan adu rap dengan raja kegelapan disana melihat hal itu raja kegelapan malah menyepelekan player lalu dia bilang hei makhluk kecil kamu gak kapok-kapok yang melawan aku tapi baiklah kalau itu maumu aku juga gak akan segan-segan mengeluarkan kekuatanku kemudian sebelum player memulai adu rapnya dengan semangat dia bilang ben pibi kalian tadi udah menyelamatkanku kan nah sekarang giliran aku yang maju dan melindungi kalian dan akhirnya adu rap pun akan terjadi saat itu juga disana grim korup bersiap untuk maju duluan berhadapan dengan ben dia pun langsung melemparkan formulanya kara green disisi lain orange korup berhadapan dengan pibi setelah berhasil menghindari gigi-gigi orange pibi yang melihat kesempatan itu langsung melepaskan gergejoynya di waktu yang sama disana blue korup akan berhadapan dengan player lalu kemudian blue korup mengumpulkan kekuatannya dan akhirnya dia berubah menjadi blue super korup player yang melihat itu pun gak gentar dia gak takut sedikit pun nih akhirnya dengan kekuatan yang dikumpulkannya lalu dilepaskannya ke blue hingga akhirnya blue ko dengan mudahnya seketika itu juga raja kegelapan hanya bisa bengong melihat anak-anak buahnya ko satu persatu gak menyanyiakan kesempatan player pun langsung melemparkan micnya ke arah raja kegelapan dan yang terjadi dengan kekuatan mic raja kegelapan pun dapat dengan mudah dikalahkan akhirnya raja kegelapan itu pun masuk ke dalam mic tersebut dengan kalahnya raja kegelapan akhirnya disana efnaf dan kawan-kawannya berhasil sembuh sementara virus kegelapan hilang dari tubuh frontman dan anak buahnya lalu virus kegelapan pun pergi dari playtime ko gak lama berselang muncul henry stickmin dan veteran disana mereka juga senang karena bisa kembali dan dengan kondisi yang udah aman dari kegelapan kemudian player menghampiri henry dan veteran dan bilang kalau dia senang mereka berdua udah kembali tapi ada yang aneh nih mic yang player lemparkan tadi kok jadi ada virus kegelapannya PB yang melihat itu pun jadi bingung lalu dia tanya kenapa semua itu bisa terjadi player yang mendengar hal itu berusaha menjelaskan lalu dia bilang jadi gini teman-teman kegelapan ini sampai kapan pun gak akan bisa musnah sepenuhnya selama masih ada cahaya pasti akan ada kegelapan bersamanya ya sama seperti kebaikan lah yang akan terus ada bersama dengan kejahatan mengetahui hal itu mereka pun bingung akan melakukan apa kepada mic korup itu akhirnya mereka pun memutuskan untuk meninggalkannya disana lalu kita beralih di tempat lain terlihat PB, player dan yang lainnya lagi bersantai ria di pinggir pantai saking asiknya henry main pasir-pasiran nih sama veteran terus si ben main perahu boot sambil freestyle gitu mereka pun bersantai ria menikmati liburan mereka setelah lelah bertarung dengan kegelapan tapi setidaknya untuk sementara waktu karena tanpa mereka sadari ada sesuatu yang memantau mereka ketika mic korup itu ditinggalkan dan ternyata red akan melakukan sesuatu dengan mic itu di laboratoriumnya red melakukan eksperimen dengan mic korup itu disana dia berusaha untuk mengekstraksi kekuatan dari mic itu red pun berhasil mengeluarkan raja kegelapan dari mic itu tentunya bukan tanpa alasan dia pun melakukan uji coba-uji coba kepadanya tapi sayangnya tanpa dia sadari eksperimen itu malah membuat raja kegelapan lebih kuat dan lebih cepat hingga akhirnya virus kegelapan atau virus glitch atau virus korup itu malah menyebar semakin luas kala itu red yang terbojok dengan terpaksa akhirnya dia membuat perjanjian dengan raja kegelapan dimana mereka akan bersatu dan berniat akan menguasai seluruh dunia bersama-sama kita kembali ke player dan pb kala itu player lagi asik-asiknya menikmati es kelapa di pinggir pantai ini disampingnya ada pb yang tiba-tiba merasakan ada yang aneh kemudian tanpa disadari ada tangan tengkorak muncul dan menariknya gak lama kemudian tengkorak itu pun juga menarik player menyadari hal itu ben henry dan veteran bersiap untuk menolong mereka tapi kemudian pb dan player keluar dari portal dimensi bersamaan dengan seseorang yang mereka gak kenal belum tahu siapa dan apa yang dia inginkan apakah dia ada di pihak raja kegelapan atau di pihak pb dan kawan-kawan tunggu di video selanjutnya selamat menikmati